Intro Hormat moris, apa kabar? Doa gue selalu nyertakan lo dan lo semua dalam keadaan sehat Walafiat Berbicara sepeda, berbicara kendaraan transportasi roda 2 Yang pastinya kendaraan yang begitu famous Dari zaman dahulu kala Dari sejak sepeda diciptakan sampai hari ini Di tahun 2021 Sepeda masih tetap mempunyai Tempat di masyarakat dunia Khususnya di masyarakat kita Indonesia Berbicara sebuah nama Berbicara sebuah brand mungkin Yang sering kita temui di jalan raya Bike to Work atau Bike to Work Indonesia Itu apaan sih? Nah Supaya tidak salah kaprah Supaya tidak mereka-reka Supaya tidak mengira-ngira Gue ajak lo ketemu langsung Dengan pengurus dari Bike to Work Indonesia Kalau begitu langsung aja Gue gak akan panjang lebarin lagi Karena kalau terlalu panjang Kasian ceweknya Terlalu lebar juga kasian cowoknya So Kita langsung tegor Brother yang ada di sebelah kanan gue Yang lagi simpuk dengan laptopnya Brother Langsung peka ya Udah begini duluan Langsung udah begini aja duluan Baik-baik kabar gue baik Lo kabar bagaimana? Kabar gue selalu semangat pagi Selalu semangat pagi Karena pengaruh bersepedakah? Karena kalau sepeda pagi lebih enak Pagi lebih enak? Iya Kalau malem tidur yang enak Malem Ya situ gue setuju Dan gue rasa lo juga setuju ya Jadi dapat dikatakan 99% penonton gue ini Atau Boris gue ini setuju Bahwa malem untuk tidur Baik Ini semakin seru nih bro Gimana? Lu lagi ngerjain apa sih? Kayaknya sibuk banget Gue sebenarnya lagi main game ini Oh sebenarnya lagi main Tapi tetap Kalau gue intip disini Lu gak perlu liat Game-nya lagi balapan sepeda Gitu Karena kan kita lagi berbicara sepeda Ganggu gak sih gue? Enggak Santai aja Serius ya? Gue minta waktu beberapa menit ya Silahkan Untuk semacam Yes Untuk semacam edukasi Atau mungkin Memberikan informasi Kepada penonton gue Kepada masyarakat Indonesia Secara umum Biasanya Kalau ada konten Kita ada panggilan saman Atau panggilan akrab Apa tuh? Dari sini Apa panggilan akrabnya? Oh Untuk penonton gue Untuk penonton gue Oke Lupa tadi Gue udah nyebutin Lo panggil ke penonton gue Itu Boris Boris itu artinya Bor and Sis Bor and Sis Jadi lu bisa panggil Boris Jadi lu Coba lu sapan dulu Gue sapa ya Yes Oke Selamat Semangat pagi Bor and Sis Itu Atau Boris Boris Jadi nyebutnya Boris aja Gak apa-apa? Boris aja Oke Semangat pagi Boris Salam kenal Gue Kornus Dari Back to Work Indonesia Jadi kita mabrol-mabrol nih Sama abang samping satu ini Yang keren Ganteng Yang semakin eksis Pokoknya Lu harus tonton terus Nih Update-update Biar lu semakin Oke Kece badan Dan segala macam Oke Oke Cakep Ngomongnya lebih lancar Dia Saudara-saudara Udah dengerkan tadi Statementnya Bahwa ini Gue berbicara dengan Seorang person Seorang person kok ya Seorang person Seorang person Berarti person ya Person Yang memang Asri Ngewakili By To Work Indonesia Brother Oke Ini langsung aja Banyak mitos di masyarakat Yang menanyakan seputar Back to Work Back to Work itu apa sih Komunitas kah Organisasikah Paguyubankah Atau sekedar Nama Yang seperti biasa saja Tidak mempunyai arti Atau apa Boleh dijelaskan disini Oke Back to Work Indonesia Ya sebenarnya Sejatinya Memang kita namakan Sebagai komunitas Back to Work Itu sebagai Identitas 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 Jadi tapi Sejatinya ini Pergerakan moral Ataupun Dibilang Social movement Social movement Oke Kita Mengajak masyarakat Untuk Bisa Meningkatkan Yang namanya Kehidupan Dengan Berolahraga Bersepeda itu Pasti Badan jadi sehat Jadi Bugar Jadi Semangat Dan itu Visinya kita Dan misinya Kita di Back to Work Indonesia Karena Back to Work Indonesia Ini adalah Gerakan bersepeda Jadi Kita Ingin punya misi Menambah jumlah Bersepeda di Indonesia Ini tangan gue udah begini Ini tangan gue udah begini Ini tangan gue udah begini Gue jelasin dulu Baru Ini mau dijelasin Ini mau dijelasin Gue udah begini aja Oke oke Lanjut 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 Ini logonya Logo kebanggaan kita Back to Work Indonesia Lu bisa jump Lu bisa jump Lu bisa jump Coba ini Zoomnya kita cara manual Jadi ini akan maju Jadi bukan dari kameranya Karena gue youtuber magang Belum terlalu canggih Ini kita akan zoom Gue doain Amin Gue doain Biar jadi youtuber top Yes Dapat doa dari Back to Work Indonesia Ini gue zoom ya Sekarang ya Zoom Zoom Teng Nah makin jelas ya Makin jelas ya Oke Kita mundur lagi Ini zoomnya kita tarik Kita balik ke normal Manual break Oh iya manual Jadi ini kita tarik ulur aja Kita tarik dulu Kita tarik dulu Oke Lanjut So Jadi Gerakan social movement tadi Menciptakan kehidupan lebih baik Dan juga ingin menambah Pesepeda Itu lebih banyak di Indonesia Nah Kita ada 4 pilar Back to Work itu Pertama adalah Kita Selalu mengedukasi Bagaimana nih Cara pesepeda yang baik dan benar Kalau lo lo pada lihat nih Boris pada lihat Ada yang sepedahannya Memang itu Ngaco di jalanan Oh iya Iya kan Banyak Lampu mana Terobos Yes Ngegrombol Ngegrombol di tengah jalan Ngegrombol di tengah jalan Terus Sepedahan di kanan Akhirnya sampai Banyak kecelakaan Banyak yang namanya Orang itu kesal di jalanan Nah makanya kita selalu edukasi Gimana Tuh sepeda yang baik dan benar Lo bisa lihat di IG kita B2W underscore Indonesia Itu udah centang biru bre Eh Boris ya Centang biru Peripai Followernya sih baru 91 ribuan Gak jadi masalah Tapi yang penting udah centang birunya itu Gua aja belum centang biru IG gue Ya ntar gua doain lagi Oh iya terima kasih ya Gua dua kali gua doain Dapat doa banyak nih Gua berkah banget Dan gua gak salah Kali ini gua datang di Bike Tuwak Indonesia So lanjut Eh itu edukasi kita ke sepeda Jadi kita selalu edukasi Ke para sepeda-sepeda di jalan raya Ataupun dia mau sendiri Mau bergerombol Mau komunitas Ataupun dia mau Melakukan sekitar Kayak kegiatan lomba Atau dan sebagainya Intinya kayak begitu Itu edukasi Edukasi Nah ada juga yang namanya campaign Nah campaign itu Kita berkampanye Bagaimana nih sepeda ini Untuk meningkatkan kehidupan Gitu Jadi sepeda Olahraga Ayo kita sepeda Gini Sekarang kalau kita lihat Masyarakat Dari sini nih Jalan dari Dari detik ini Sampai 200 meter Contoh lah kita ke minimarket Ya itu pakai apaan Motor Secara biasanya Motor Nah gitu Nah kita disini campaign Ayo dong Kita harus Pakai sepeda aja Pertama apa Lu jadi olahraga Badan lu jadi sehat Kedua Lu ngurangi yang namanya Emisi gas buang Iya kak Ketiga Lu gak bikin macet Gitu Kenapa Banyak orang yang namanya Pakai kendaraan Itu bikin macet Dan namanya emisi itu Setiap yang kita keluarin Dari knalpot Itu mempengaruhi Yang namanya udara kita Ya setuju Nah makanya kita ada gerakan Yang namanya campaignnya Itu adalah Let's act beyond green Ayo kita green Go green Go green Gitu Ada juga yang namanya solusi Tanpa polusi Itu adalah salah satu kita juga Gitu Nah makanya Nih disini nih gue liat nih Ayo mari bergerak kawan Ya kalau lu cuma 100 meter 200 meter Back to work Ini sejatinya adalah Bukan yang namanya lu Sepedahan Terus ke kantor Enggak Tapi kita sepedahan Beraktivitas Itu juga sama aja Artinya ini Oh itu makna dari work ya Iya Work itu aktivitas Dan ngakuin kegiatan sehari-hari Juga menggunakan sepeda itu Iya Dulu kita bisa liat nih Zaman emak-emak kita Mas pada muda Kalau ke pasarnya kapan? Sepeda Sepeda mini Minion Depan ada keranjang Iya bener Sekarang Keranjang bawa motor Iya Nah makanya Untuk tadi Let's act beyond green kita Biar emisi gas buang Itu gak banyak-banyak Ayo lah Kita kurangin tuh Yang namanya gas Emisi gas buang tadi Ya itu mempengaruhi Lingkungan kita nanti Kalau nanti Semua pake yang namanya motor Kendaraan motor Semua sedunia ini Bumi hancur bre Anak cucuk kita Iya Panas global Banjir Bumi ini Nah makanya Ayo kita gak memang Sama sekali Jangan pake kendaraan motor Enggak Tapi mengurangi Gitu Meminimis ya Iya Jadi kita sepedahan Yuk ke sana Ke sini Yang deket-deket Ya boleh dari 100 meter 500 meter Satu kilo Kira-kira seperti itu Nah ada juga Beberapa yang namanya Pegiat Pegiat baik tua kita Ya memang dia Bener-bener Kerja ke kantor Ada yang mulai dari 5 km Dari rumah ke kantor Ada yang dari 10 km Bahkan sampai 25 km Ada yang 40 km Oke Sekali jalan Bolak-balik Kali dua aja Sedikit Itu banyak Nah ini bener-bener Pegiat kita Lu mau tau gak Apa pegiat Yang asli ini Yang sejatinya Orang baik tua Iya mau dong Mau tau gak Siapa Lu cari itu Yang namanya Starling Kita selalu begini Mereka Kenapa Dia kerja Dia nyari duit Dia nyari nafkah Pakai Cepeda Tukang Tukang somay Tukang bakpao Tukang yang di atas Dirinya itu Dia Tiap harinya Di atas roda Nah itu Kita sangat menghargai mereka Makanya Kalau kita lihat Di IG-nya baik tua Kita selalu menghargai Orang-orang yang memang Seperti itu Kita datangin Kita tanyain Ada apa nih Terus apa keluarnya Segala macam Oh iya Nanti kita bantu Bahkan dari situlah Kita ada sosialnya juga Sepedanya dia pada saat lagi dagang Dia lagi dagang kita silang Kita dari Baik tua Indonesia Memberikan yang namanya Salah satu pilar tadi Adalah sosial Nah itu sepeda buat dia Oke Kalau di masa dini Ada juga Kita ada yang namanya Program Baik tua school Mengajarkan Anak-anak sekolah Untuk Ayo Berangkat ke sekolah Pakai sepeda Nah ini Salah satu program kita Adalah Baik tua school Baik tua school Ini Nih Kita kasih lihat Oke Ntar aja jamnya Kita sebelum dulu ya Kita sebelum lagi Iya di sebelum dikit Net Net Ya Ngeblur gak Enggak ya Weh mantep Dia gak tau Di belakang kameramen Ngasih jempol Aman katanya Emang ada kameramen tuh Belakang Ada kameramen Lagi duduk aja Lagi ngerokok 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 Oke Itu berarti semakin seru ya Artinya Nah itu adalah Salah satu campaign kita Baru dua nih Baru dua Ada dua lagi Yang ketiga adalah Akvokasi Nah akvokasi ini adalah Ini urusannya Sama pemangku kebijakan Sama aparat hukum Dan sebagainya lah Seperti itu Nah contoh adalah Yang sekarang kita sedang Akvokasiin becah-becah itu adalah Jalur sepeda Jalur sepeda Jalur sepeda Sebenarnya sudah ada loh Belum 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 Jadi ada yang namanya Lajur Ada yang namanya Jalur Oke Nah kalau jalur Itu dia khusus Contoh Busway Itu jalur Busway Orang gak boleh Masuk sono sini Sono sini Lalu jalur Busway Kalau masuk Kena pasal Kena pasal Konsekuensinya Nah langsung Di undang-undang Ada pasalnya Nah kalau lajur Itu bareng-bareng Memang itu Lajur khusus Jadi saat ini Kita punya Ada yang namanya Lajur Bukannya jalur Nah itulah kita Dari tim advokasi Bike to Work Itu kita Langsung Mengadvokasi Atau membela Ayo para pemangku kebijakan Tolong diperhatikan Ini pesepeda Agar apa Fungsinya Satu Kalau kita punya jalur sepeda Itu akan Yang namanya Meminimas Kemacetan Kok bisa Gitu kan Kan malah Berkurang Jalurnya Jalur jalan resminya Jalur motor Gitu kan Nanti ada yang namanya Studi Dimana Waktu dulu pada saat New York Itu adalah kota termacet 95% Itu penduduknya Menggunakan transportasi Kendaraan bermotor Nah Pemangku kebijakan disana Itu melakukan Sebuah riset Oke Bagaimana kalau kita Pakai yang namanya Jalur sepeda Kita diri Jalur sepeda disana Wah banyak kontroversi Segala macam Ini itu Ternyata Kita tahu sendiri Nah ternyata Pada saat kita Ada yang namanya Riset kembali Di saat ini Sudah ada di New York Itu ada jalur sepeda Dan itu tingkat Pemacetan Mengurang 30% Wow Berarti jalur itu Kalau dimasukin sama Motor Itu akan kena saksi ya Karena jalur Karena jalur ya Bukan lajur ya Bukan lajur Oke ini filosofi jalur lajur Kita jadi semakin terbuka disini Ada beberapa Jalur sih Di Indonesia Yang memang Sudah terpasang Tapi khususnya Tidak di jalan protokol Protokol Ataupun jalan-jalan besar Contoh Ada salah satu Di Magelang Sudah ada jalur Tapi Kita nih Sebagai kotak Ya Ibu kotak Itu jalurnya Itu harus diperhatikan Ada juga nih Di kotak Jalur Tapi gabung Sama tokor yang jalan kaki Nah itu malah Kalau gabung itu Nanti malah juga menjadi Yang namanya sesuatu Kita Apa namanya ya Bentrak disitu Makanya kita butuh Memang benar-benar Jalur khusus Trotuar Buat apa Untuk jalan kaki Jalan kaki Khusus gitu Kalau motor masuk situ Ketahuan nama kantir Ketahuan nama sapa Pasal Kena pasal ya Minimal suruh push up Nah mobil Ada jalur tol Mobil Bisa masuk Motor Gak bisa masuk Nah makanya kita butuh jalur Nah avokasi inilah Tim avokasi yang sedang berjuang Untuk Kemara pemahuk Kebijakan Ayo barang-barang Kita punya hak rasa aman Sampai hari ini Masih diperjuangkan terus Ya hak rasa aman jalan itu Ada tertuang di undang-undang Tahun 2009 Nomor 22 Setiap pejalan kaki Setiap orang yang berkendaraan motor Itu wajib Mendahului Ataupun Ya Sepeda dan pejalan kaki itu harus Diprioritaskan Diprioritaskan Jadi ketika mereka menyebrang Di zebra cross Ya kita berhenti dulu Karena memang sudah di tempat yang sebenarnya Betul Kira-kira seperti itu Jadi sebenarnya sudah ada Jadi undang-undangnya sudah ada seperti itu Tinggal realisasi kali ya Ya tinggal Memang sudah ada di tahun 2009 Sudah dibuat Jadi tinggal kita Masing-masing Ya kita harus Dari diri sendiri Berdisiplin dari diri sendiri Oke Yang mobil Itu harus mendahului motor Yang motor itu ada sepeda Yang sepeda pun mendahului yang Memprioritaskan yang Jalan kaki Jadi sudah ada hirarkinya Ini semakin seru nih Ada satu pilar lagi yang belum ya Pilar terakhir Karena tadi janjinya adalah 4 Disebutin cuma 3 Berarti kurang 1 Nanti tidur dengan nyenyak kita Ya Siap Ini semakin seru Yang terakhir adalah Pilar sosial Gitu Nah Sosial ini adalah gerakan yang memang Kalau dibilang Paling aktif dan paling juga Semua pilar sebenarnya itu semuanya Punya kekuatan yang luar biasa Di Kiji Di pergerakan back to work ini Nah Sosial ini adalah Pemberdayaan yang namanya Pemberdayaan sosial Kita sering melakukan Yang namanya kegiatan-kegiatan sosial Ya diantarnya Kita ada yang namanya Program berbagi sepeda Ada program yang sepeda berbagi Berbagi sepeda Dan sepeda berbagi Ya Oke Sepeda berbagi Contohnya ya Kalau sepeda berbagi itu Ada sekitar 20 unit Sepeda kita ini yang kita pinjemin Secara gratis Titiknya ada 20 Ya Titiknya ada di MRT di bunderan HI Setiap MRT yang ada di sepanjang Bunderan HI sampai di Block M Nah itu di setiap Ada yang namanya Apa ya Sattel Itu ada yang namanya Sepeda-sepeda kita Yang itu bisa dipakai secara gratis Itu free Free Ya Caranya nanti ada di situ Lihat tinggal Scan aja barcode Isi data segala macam Setelah itu sukses Nanti akan dikasih pin Untuk membuka gemboknya Oke Nanti dibalikin lagi Situ Oh balikin lagi Ya karena itu Berbagi Sepeda berbagi Jadi dipinjemin Jadi dipinjemin Untuk kebutuhan Masih raksasa ya Fasilitas Oke Tau nih Ada orang kan Kita juga menghargai orang yang selalu berkomuter lain Ya Jadi berkomuter Jadi misalkan dia menggunakan angkutan massal Nah itu juga kita hargai Dia pakai angkutan massal Datang Sampai nih Turun di satel Sudirman Kan kantor dia kadang-kadang kan Nggak selalu melulu di depan satel Ya Ataupun stasiun Begitu kan Wah masih ada jarak 2 kilo lagi 3 kilo lagi Bener Di situ kita kasih fasilitas yang namanya Sepeda berbagi Berarti sepedanya nanti diparkir di kantor dia dong Iya Di kantor dia Dia kerja Parkir kantornya dia Ke kantornya dia Balik pulang Taruh lagi di situ Oh oke Gitu Keren Dan ini sudah terrealisasi Tapi masih Baru di 1 titik atau 2 titik aja kali ya Ya Ada 20 unit sepeda Ada 20 unit sepeda Berbagi sepeda Oke Nah ini sering banget kita lakuin Kemarin terakhir itu ada di salah satu pesantren puluhan pulau go yang ada di Klaten Kita memberikan sekitar 25 unit sepeda Itu buat para pesantren-pesantren Jadi jadi biar itu mereka pada sepedahan Para santrinya Para santri Sepeda juga ada di SD Di beberapa ada di Purwokerto Purwokerto juga kita ada menamai berbagai sepeda Memberikan sepeda 20 unit pada sekolah SD Apa gitu saya lupa Gitu Nanti lengkapnya ada cek di IG Backlog Indonesia aja Nah itu kita rutin Kemarin nih Ada salah satu yang viral Adanya neneknya kita makanya nenek siapa ya gitu Pokoknya Mbah-Mbah lah Simbah lah kita makanya Simbah itu dia tukang nyari rumput Buat ngasih makan sapi majikannya Tahu gak apa yang terjadi? Karena lagi musim sepeda Karena sepeda ini lagi nge-hype gitu ya Nah sepeda itu dia lupa nyari rumput Ketemu gerombolan anak muda Ditanya Bilangnya seperti ini Nak saya mau nyari rumput Kira-kira rumput mananya yang masih ada Karena nanti saya lihat di sekitaran sini sudah nggak ada Oh ada Nek di sebelah utara Oke Ya udah Tapi gak bisa dilalui dengan sepeda Sepeda neneknya taruh sini aja Nenek itu berangkat dong ke utara Sesuai dengan tunjuk anak muda yang melintas Dicari ke sana Sekitar berapa menit balik lagi Sepedanya Diembad bro Itu gila banget itu anak-anak muda itu Konyol Statemen dari gue cuma konyol So Akhirnya Bilang Dia ketemu salah satu komputer sepeda Saya lupa namanya Nenek sedang nangis di pinggir jalan Ada apa nih Ditegur sama salah satu komputer sepeda yang ada di Jawa sana Oh di Jogja Di Jogja Di Jogja tetapnya Iya Saya mau nyari rumput Mau buat makan Tapi pengajikan saya Tapi pada saat saya taruh sepeda di pinggir jalan ini Tato hilang Diceritain kronologi seperti yang tadi saya ceritain Akhirnya Dengan hati yang baik ya Komputer sepeda itu Ya dia punya namanya laluri baik Menolong nene itu Yaudah nene Ayo kita hantar pulang Pulang akhirnya dia Pulang dan pulang Nah ke sana Diser di grup Sampai ke kuping kita Oke Oh ada seperti itu Oke Kita punya dana sosial yang memang Sifatnya tidak Apa ya Tetap ya Sifatnya Kalau ada ya kita kasih Kalau belum ada ya kita tahan dulu Seperti itu Akhirnya Oh kita ada dana nih Ayo kita kasih buat nene itu sumbangan Atau Dari Koordinator wilayah yang ada di backlog Ayo silahkan patungan Ya urutan buat Ngasih Dari Korwil-korwil ya berarti ya Dan juga di share Ke beberapa komunitas sepeda tua Indonesia Oke Di share ke beberapa komunitas yang lain Akhirnya ada nenek terkumpul Neneknya juga dikasih sepeda yang baru Oke Dikasih sepedanya dapatnya dua Wow Dikasih lagi santunan Dikasih nasi yang namanya barang-barang Akhirnya nenek itu bisa bekerja kembali Dikasih lobo nya gak back to work yang untuk sepeda tadi? Sudah silahkan cek lagi di Wee Keren ya Keren ya Ini empat Itu sosial Masih panjang sosial sebenernya Masih banyak Masih panjang Nah sosial itu Ada lagi Sosial itu Gak cuma yang tadi Sifatnya Apa namanya Donasi Ada juga sifatnya seperti Kita membangun yang namanya Pasum dan Pasos Oke Fasilitas umum Fasilitas sosial Ya Fasilitas umum dan sosial Jadi seperti contohnya Fasilitas umum yang kita Bangun Itu adalah Fasilitas seperti rumah sepeda Indonesia Rumah sepeda Indonesia Iya Yang saat ini kita lagi ngobrol nih Ini markasnya Boris Ini markas rumah sepeda Indonesia Berarti pusat ya Pusat kegiatan Pesepeda Tempat wadahnya para pesepeda Apapun sepedanya Apapun komunitasnya Apapun jenis kelaminnya Apapun setangnya Apapun catnya Semuanya bisa Masuk ke rumah sepeda Indonesia Rumah sepeda Indonesia Dan Bike to Work Indonesia itu Berkantor di sini Ya Ini adalah sekretariat pusat Bike to Work Indonesia Wow Sekretariat pusat Bike to Work Indonesia Ada di rumah sepeda Indonesia Alamatnya di mana Alamatnya di sini Kita terletak di jalan IKPN 4 IKPN nomor 4 IKPN nomor 4 Patokannya apa yang paling Turahan Bintaro Kecamatan Pesanggerahan Veteran ya Jadi di depannya itu Ada jalan veteran Itu pintu keluar masuk Tol veteran dari situ Gak jauh cuma 200 meter dari sini 200an meter ada Gampang lah Terus Trisakti ya Pariwisata Pariwisata Trisakti ya Sekolah pariwisata apa STP Trisakti Yes Jadi itu udah gampang banget Jadi lu bisa Mau cari tau Lu mau sekedar main Mau sekedar santai-santai Ngopi-ngopi Atau tuker informasi Berbagi informasi Langsung aja lu datang ke rumah Sepeda Indonesia Kita ada empat Apa itu? Kita udah ngebangun Sepedanya ada empat Ini kan pusat? Fasilitas umum kita ada empat Di sini Indonesia Ada di sini pusat Jakarta Ada di Bandung Di Jalan Sumbawa 28 Bandung udah ada? Bandung udah ada? Jalan Sumbawa Jalan Sumbawa nomor 28 Bandung Jadi sumur Bandung Merdeka Bandung Jawa Barat Itu tenah kota banget Buat teman-teman Boris Yang mau daerah Bandung nih Ya piper yang ada di Bandung Silahkan kalau merapat Di Bandung itu Jalan Sumbawa nomor 28 Sumur Bandung Merdeka Lu datangin lu soan So lanjut Yang ketiga ada di Semarang Oh Semarang Ya Semarang itu Ada yang namanya di kawasan Best Bay City Itu ada di sekitar Citra Berarti agak pinggiran tuh Agak pinggiran Itu daerah Balak tuh Wah Itu orang yang buat begini-begini bisa Iya Best Bay Semarang Buat teman-teman juga Ini Boris yang ada di Semarang Silahkan Sawan Hampir segala macam Perumahan Ciputra ya Iya Itu gede banget Oke satu lagi Terakhir baru kita resmiin kemarin Ada di Bali 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 Catat warga Bali Beli-beli ya Mbok semua Yang ada di Bali Alamatnya di mana? Alamatnya itu ada di pusat kota Bali Itu ada di Simpeng 6 Di Jalan Tokomar Nomor 141 Iya Berarti di pasar ya Ata-rata peturing itu kan Maunya kemana? Ke Bali Aranya kesana? Gue mau mau touring dong Kemana? Ke Bali Pasti berangkat ke Bali Pasti berangkat ke Bali Makanya kita sediakan fasilitas Tadi Pasumnya Ini silahkan mampir ke rumah sepeda dan desa sana Iya Fasilitas salah satunya Pasumnya tadi Fasilitas sosialnya Pada saat kita Dia datang ke rumah sepeda dan desa ini Dia boleh nginep disini Free? Free Oke Kan fasilitas sosial Fasilitas sosial Catat Mau nginep juga boleh Cakep Oke Mau pakai wifi Oh wifi ada? Cakep Oke Cakep Mau minum Silahkan Ada kopi, ada teh Semuanya kopi Ada kopi, ada teh Dibikin tapi Semuanya self-service Orang sepeda kan biasanya mandiri Mandiri Jadi gak ada lu yang namanya Tolong bikinin kopi dong Atau kakak ada Emang di restoran Lu kira di mana? Sembarangan aja Baik bro Ini semakin seru pembicaraan kita Masih ada lagi? Apa lagi? Oh iya udah lanjut ya Gue juga sampai ngomong Ini rencana dari 10 menit sampai mulur Tapi gak apa-apa yang kita dapat disini Edukasi dan juga informasi Ada satu pertanyaan yang mau gue tanyain disini Oke Ini mewakili teman-teman juga mungkin disini Ketika berbicara sepeda sudah mulai untuk beraktivitas Di dalam keseharian kita Sudah mulai kita sebarkan virus itu Faktor keamanannya bagaimana? Di tempat-tempat parkir Itu apakah ada sarana parkirnya? Apakah ada yang jaga? Karena ketika berbicara sepeda Saat ini sepeda boleh dikatakan harganya ngeri ya Lebih-lebih dari motor Berbicara framenya aja itu serem banget Kira-kira seperti itu Ini ada beberapa pertanyaan juga yang jatoh ke gue bro Nanyain seputar ini Gitu loh Gue bingung Maka ketika sekarang gue lagi ada di Sumber yang resmi Back to work Indonesia Gue tanyakan ini Dan semoga kita bisa mendapatkan solusi Oke Pertanyaannya menarik Tapi juga menggelitik Iya Oke 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 Jadi sesuai dengan keputusan Kementerian Perhubungan Itu kita juga sudah ketahu Bahwa permen ya Keputusan Menteri itu sudah ada Sudah diatur Dan turun lagi ke yang namanya Pergub Oke Nah di Jakarta ini yang sudah terrealisasi sangat bagus Karena apa? Gubernur DKI Jakarta itu sudah memberikan yang namanya Pergub Jika suatu tempat yang namanya perkantoran Pasar, fasilitas umum, ibadah itu wajib mempunyai parkir sepeda Wow Kalau nggak ada Kantornya pakai sepeda Lapor Ke Pemprov Yang di DKI ya Oke Khusus DKI Lapor di Pemprov DKI Semuanya di daerah juga Sudah ada Sudah ada seperti itu Jadi kalau misalkan itu lapor Ke sepeda Wah bingung taruh sepeda Contoh Wah misalkan kita mau Sepedahan mau ke mall gitu kan Belum ada tempat parkirnya di mall Wah ini bisa dilaporin Dan mall itu kena sangsi oleh Pemprov setempat Yeay Jadi artinya Kita yang bersepeda Kita sudah boleh bisa bersenang hati Kita sudah boleh bisa berbangga diri Bahwa kita pun sudah diperhatikan Untuk fasilitas-fasilitasnya Bahkan di kelapa gading Yes Di mall kelapa gading Saya ngomong sebut merek Sorry ya Nggak apa-apa Itu menyediakan parkir sepeda Dan juga menyediakan shower box Shower box Yes Tempat habis parkir Sampingnya ada shower box Namanya sepedahan gerah dong Yes Di situ ada shower box Bisa mandi dia Aduh Jadi udah kayak bijin ya Wangi Masuk mall Jadi kayak bijin ya Oke Jadi keringetan keringetan Kita lagi apresiasi tuh Mall kelapa gading 3 Oh Oke Ini keren banget Jadi artinya kita masuk mall Bisa tetap wangi Nggak pakai keringetan Brother Oke Pembicaraan kita semakin seru Semoga di lain waktu Kita bisa sambung lagi Dengan materi-materi yang lain Masih dengan seputaran Bike to Work Indonesia Siap Kalau nomor-nomor urgent Ada nggak sih yang boleh dikasih tahu Seputaran Bike to Work Indonesia Supaya teman-teman Bisa kalau ada masalah menyangkut Persepedaan atau apa Mungkin bisa memberikan informasi Atau keterangan atau apa Begitu Ada nomor yang bisa diberi Ya nomor hotline Bike to Work Indonesia Itu sudah lama Ada di Websitenya Bike to Work Indonesia Itu di Nomor telefon 0821 21 46 7558 Oke nanti nomor ini Akan gua catet Di deskripsi Ya Kalau lu sayang kuota Lu kan kalau sayang kuota Kan nggak mau muter lagi Nah gua catetin lu di deskripsi Kira-kira seperti itu Ya Brother thank you banget Untuk pembicaraan kita ini Semakin jelas semakin seru Dan gua appreciate banget Dan semoga pembicaraan ini Boleh membawa makna dan faydah Untuk lu selain menghibur ya Karena brother kita ini excited banget Cerita ini Jadi kita juga nonton ini Semoga lu nggak skip-skip deh Lu tonton sampai habis ya Langsung dari markasnya Bike to Work Indonesia Dari rumah sepeda Indonesia Jakarta Brother thank you banget Untuk semua-semuanya Thank you Salam dari Gue untuk lu Boris Mulai bersepeda Ya Ada sepeda di rumah lu Jangan hampir nggak dipakai Ya Mubajir Toko sepeda juga sekarang makin banyak ya Lu bawa ke sini aja Lu bawa ke sini aja Lu bawa ke sini aja Sepeda aja Untuk yang di Jakarta Lu langsung Ke rumah sepeda Indonesia Yang di Bandung Semarak Dan di Bali juga lu bisa dateng ya Oke Gue rasa itu aja dulu Jangan lupa subscribe Like share Dan juga komen Oke Terima kasih banget ya Boris Sehat terus Sukses untuk Bike to Work Indonesia Dan Thank you Tidak Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton